Nanti kita buktikan bahwa surah Al-Faldeha ini bukanlah firmannya Allah, tetapi merupakan doa dari seorang manusia. Seperti argumen daripada Ibn Masud. Dikatakan di ayat pertama dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Maulaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya, saya bingung sebenarnya kadang-kadang melihat teman-teman kita, saya nggak tahu nih bisa disebut teman atau nggak sebenarnya ya. Karena orang-orang ini, entah kenapa ya, begitu membenci Islam, sampai kerjaannya itu hanya menyerang agama Islam setiap harinya. Seperti nggak ada kerjaan lain gitu ya. Atau memang karena itu pekerjaan utama mereka. Mereka mendapatkan bayaran, mereka mendapatkan sesuatu dengan cara menyerang dan menjelek-jelekan agama Islam. Jadi ini terus dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut polemikus ini ya. Entah apa ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap mereka. Sehingga mereka begitu dendam. Sehingga mereka begitu benci dengan yang namanya Islam ya. Padahal, kalau kita lihat, Nabi ya, Nabi itu wafat sudah sangat lama. Jadi aneh sekali gitu. Entah dari mana dendamnya, kecuali misalnya contoh. Ya, contohnya mereka dendam kepada saya. Misalnya contoh ada yang dendam kepada saya karena kita bongkar penipuan dia. Karena kita bongkar, dia menipu orang-orang dengan mengatasnamakan anak yatim. Setelah terbongkar kedoknya, nggak ada lagi yang mau tertipu. Donasinya berkurang, dia marah. Dendam sama saya. Oke, itu saya bisa terima gitu. Dendam secara pribadi dengan oknumnya. Dengan orang yang dia anggap menyakiti dirinya. Yang dia anggap sudah menggagalkan rencana-rencananya. Itu kita maklumi. Tapi kepada Islam, kepada Allah dan juga Nabi-Nabi, ini aneh gitu. Aneh sekali gitu. Kalaupun ada yang menyakiti mereka, ada yang istilahnya membuat mereka kesal gitu kan. Ada yang membuat mereka dendam. Itu kan oknum yang mungkin ber-KTP Islam. Nggak ada hubungan dengan agama Islam. Tetapi entah kenapa ya. Mereka ini begitu menggebu-gebu, melampiaskan kebenciannya kepada agama Islam. Kalian bisa lihat contohnya adalah kayak Sofiatul, terus juga Sang Penggugat, Si Monyong, dan sebagainya. Termasuk yang dulu pernah di Islam. Seperti Effendi Usman ini. Muslim tidak tahu fakta ini. Sofiatul bongkar surat Al-Fatihah. Siapkan mental. Ini pelajaran berharga buat Muslim. Gempar ya. Sofiatul bongkar surat Al-Fatihah. Data yang tak terbantakan. Wow. Luar biasa sekali kawan-kawan. Data yang tak terbantakan menurut si Effendi Usman atau si manusia satu ini ya. Jadi kalian bisa lihat ini linknya. Saya nggak ngerti sebenarnya ya. Mengapa mereka ini sangat menggebu-gebu, membenci Islam. Kalau Sofiatul dia udah to the point ngomong. Kalau Sofiatul saya maklumi. Dia sudah to the point menyatakan perang dengan mengatakan bahwa kemunculan Islam itu adalah batu sandungan bagi ajaran Kristen. Sehingga dia akan lawan menurut dia ya. Karena menurut dia Islam kan itu menyampaikan bahwa Nabi Isa hanyalah utusan. Dan itu menurut dia adalah penghujatan. Penghinaan kepada iman kekristenannya menurut dia. Jadi dia akan terus melawan Islam. Menurut Sofiatul. Tapi bagaimana dengan si Effendi Usman ini? Bukankah dia pernah di Islam? Bukankah dia pernah? Jadi kalau kita bicara iman dasar dari setiap agama. Tentu saja kita akan berlawanan dengan agama lain. Contoh. Iman Kristen ya. Tentu saja mereka akan menganggap bahwa di luar Kristen itu salah. Apalagi Islam yang dianggap mengubah ajaran mereka. Begitu juga dengan orang-orang Hindu. Di luar Hindu ya salah. Sama dengan Islam juga. Di luar Islam juga salah semua. Itu iman. Tapi kan kita nggak harus. Kita nggak harus membenci saudara kita. Membenci ya. Tetangga kita. Teman-teman kita. Nggak harus. Kita bisa hidup rukun antarumat beragama tanpa perlu menyerang agama orang lain. Bisa sebenarnya. Masalahnya mau atau tidak. Kan seperti itu. Ada orang-orang yang memang ya. Fanatik kepada agamanya dia lampiaskan dengan cara salah. Dia lampiaskan dengan cara salah gitu. Orang biasanya fanatik agama. Harusnya dia makin kusyuk. Makin mempelajari agamanya. Fokus. Fokus dengan agamanya saja. Bukan malah menyerang iman orang lain. Kalau ini kan yang salah-salah. Kalau kita misalnya contoh lah. Kita ada orang yang radikal gitu kan. Sampai ngebom. Nah itu kan karena pemahaman yang salah. Mengebom tempat ibadah orang lain. Menyakiti orang di luar agamanya. Itu salah. Nah itu sama dengan yang dilakukan oleh Sofiatul dan teman-temannya ini. Mereka radikalnya salah. Mereka melampiaskan kecintaan agamanya dengan cara memerangi. Dengan cara menghujat agama lain. Ini kan nggak benar. Ini nggak benar gitu. Oke kita tonton dulu ya. Bacotan dari Sofiatul ini. Dan juga di oke kan. Atau dikatakan benar. Oleh si Effendi Usman ini ya. Dia bilang oh benar semua itu. Yang disampaikan oleh Sofiatul. Sangat benar. Wah luar biasa sekali ya. Oke kita dengarkan dulu. Deseroraku kali ini saya ingin mengajak bapaknya semua untuk melihat sebuah cuplikan video. Dimana Ibu Sofiatul membagikan data yang sangat luar biasa. Dan kita ketahui sama-sama Ibu Sofiatul sangat dibenci oleh para polemikus dari RT-0666. Karena setiap data yang Ibu Sofiatul tampilkan tidak bisa satu pun dibantah oleh para polemikus dari RT-0666. Akhirnya mereka hanya bisa memfitnah memfitnah dan memfitnah. Akhirnya Bapak Ibu timbullah dari pihak RT-0666 mereka mengatakan kalau Ibu Sofiatul penistan agama. Selalu senjata mereka yang paling ampuh itu adalah penistaan agama. Sementara dari pihak mereka yang begitu jelas menghina, mengolok-ngolok, menertawakan, mencemohal kita kita tidak pernah mengatakan penistan agama. Sekalipun kita katakan penistan agama tidak pernah diproses secara hukum. Tetapi bila dari pihak para apologet itu sangat cepat diproses hukum Bapak Ibu ya. Sangat cepat kena hukum penistan agama. Langsung saya resizkan sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Siapkan kertas dan polpen saudara untuk mencatat setiap apa yang menurut saudara paling penting dari pembahasan Ibu Sofiatul. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Halo apa kabar teman-teman? Sekarang kita sudah sampai pada seri keempat dari Islamologi kita. Kita akan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Kita akan menjawab mengenai Bible of Bible dan kita akan membuat seri Quran of Quran. Ini adalah seri keempat daripada Islamologi. Support terus pelayanan Al-Hayat Indonesia melalui Patreon. Anda bisa lihat profilnya di situ. Dan bagi semua teman-teman yang sudah mendukung channel Al-Hayat Indonesia kami mengucapkan terima kasih dan kami akan terus membuat video-video pendek mengenai Islamologi. Ini adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah pertama kalau Anda buka Quran Al-Kharim Anda langsung melihat surah ini. Dan ini merupakan salah satu surat pendek yang paling penting karena mereka selalu mengucapkan surah Al-Fatihah ini berkali-kali dalam sehari di dalam sholatnya. Sekarang kita lihat dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mengucapkan kata-kata ini? Karena tidak ada kata kuil di situ. Kalau Tuhan yang mengucapkan kata-kata ini apakah tidak terasa sangat aneh Tuhan berkata demi nama Allah? Nanti kita buktikan bahwa surah Al-Fatihah ini bukanlah firmanya Allah tetapi merupakan doa dari seorang manusia seperti argumen daripada Ibn Masud. Dikatakan di ayat pertama dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Lalu kita lihat ayat keduanya. Alhamdulillah segala puji bagi lah. Jadi nama Tuhan di dalam Islam adalah lah. Al itu merupakan definite article artinya kata sandang atau seperti dalam bahasa Indonesia sang menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Alamin ini adalah jamak daripada alam. Jadi Muslim percaya ada alam malaikat ya makhluk-makhluk goib kemudian ada alam jin dan alam manusia. Jadi Tuhan ini merupakan rahmat bagi alam jin dan alam manusia dimana di dalam teologi Alkitab kita jin ini merupakan roh-roh jahat tapi tidak demikian di dalam Quran. Kita lihat lagi nih Ar-Rahmanirahim yang maha pengasih maha penyayang Maliki Yaumidin pemilik hari akhir atau hari pembalasan hari penghakiman Iyaka nak budu wa iyaka nastain hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan Istina sirotol mustakim Tunjukilah kami jalan yang lurus Sirot ini bukanlah bahasa asli Arab tetapi merupakan bahasa Persia seperti kata serata kemudian serata dalam bahasa latinnya kemudian street dalam bahasa Inggris yang artinya jalan ya seperti yang kita lihat dalam bahasa Inggris sekarang ini Kemudian kata-kata terakhir di dalam ayat ini yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya bukan siapa bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat dari semua tafsir Islam ya kalau kita baca Ibn Khatir jala lain mereka mengatakan siapa sih yang dimurkai oleh Allah disini adalah orang-orang Yahudi dan siapa yang disesatkan adalah orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen jadi satu hari 17 kali Muslim berdoa Tuhan Tuhan jangan jadikan kami seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen kata mereka jadi setiap hari mereka mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen 17 kali minimal di dalam doa mereka Alhamdulillah Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat penting yang selalu diulang-ulang dibaca dalam sehari oleh Muslim kita lihat dulu nih Quran Surah Al-Hijjir Surah ke-15 ayat 87 dan sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh yang diulang-ulang dan Quran yang agung atau bacaan yang paling agung jadi dikatakan disini Allah mengatakan dia memberikan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Muslim mengatakan ini merujuk kepada Al-Fatihah kemudian dikatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah tul Kitab Fatihah tul Kitab ini adalah nama lain dari surah Al-Fatihah ini diriwayatkan di Al-Bukhari 756 dan Muslim 394 kemudian setiap sholat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihah tul Kitab maka ia cacat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah 693 disahikan oleh Al-Albani di dalam sahih Ibnu Majah di dalam setiap rakaat ada bacaan dalam kurung Al-Fatihah bacaan yang diperdengarkan Rasulullah salallahu alaihi wasalam kepada kami telah kami perdengarkan kepada kalian bacaan yang Rasulullah lirihkan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirihkan barang siapa yang membaca umul Kitab atau nama lain dari Al-Fatihah maka itu mencukupinya barang siapa yang menambah bacaan lain itu lebih afdol ini ada di hadis riwayat muslim 396 kemudian Sheikh Shalih Al-Fawzan mengatakan membaca Al-Fatihah adalah rukun di setiap rakaat dan telah soheh dari Nabi SAW bahwa beliau membacanya di setiap rakaat ini ada di Al-Mulakas Al-Fiki volume 1 halaman 127 surat Al-Fatihah ini minimal dibaca 17 kali sehari oleh muslim karena itu kita perlu tahu apa sih surat Al-Fatihah ini ada banyak cerita mengenai Nabi Muhammad menyela orang di saat sholat dan memanggilnya di tengah-tengah mereka sedang sholat atau berdoa salah satunya adalah Ubay bin Qab tapi kisah kali ini yang akan kita baca adalah dari Abi Said bin Al-Mu'ala dari Abi Said bin Al-Mu'ala dia bercerita saat dirinya sholat tiba-tiba Rasulullah memanggilnya tetapi panggilan itu tidak dia jawab lalu setelah sholat Abi Said mendatangi Rasul Rasulullah pun bertanya wahai Said apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilanku Abi Said menjawab aku sedang sholat ya Rasulullah mendengar jawaban itu Rasulullah bersabda belum sampaikah padamu firman Allah SWT yang mengatakan wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjawab panggilan Allah dan Rasulnya ketika keduanya memanggilmu jadi menjawab panggilan Rasul itu sama dengan menjawab Allah itu sendiri disini Muhammad menyamakan dirinya dengan Allah kemudian Rasulullah melanjutkan sungguh akan aku beritahu padamu seagung-agungnya surah di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid tidakkah hal ini bisa menunggu sampai doa orang ini selesai mengetahui itu Abu Said langsung memegang tangan Rasulullah saat beliau tidak keluar dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya engkau tadi berkata akan memberitahukan kepadaku surah yang paling agung di dalam Al-Quran Rasulullah menjawab iya dan itu adalah surah Alhamdulillahirrobilalamin atau surah Al-Fatihah yang dinamai Sabul Masani dan juga Al-Quran Nul Azim sekarang kita lihat nama lain dari surah Al-Fatihah arti harafiyah atau literal dari Al-Fatihah adalah pembukaan ada banyak nama lain yang diberikan kepada surah ini berdasarkan riwayat dan kitab-kitab Islam yaitu Fatihat Al-Kitab atau pembukaan kitab umul kitab-indu kitab umul Al-Quran atau induk-Quran Sabul Matani 7 ayat yang diulang Al-Wafiyah sempurna Al-Kafiyah mencukupi Ashi Syafiyah penyembuh Ashi Syifa obat Al-Asas fondasi As-salah atau sholat Al-Hamad pujian bagi Allah Al-Kans harta karun Waqiyah perlindungan Al-Azaz pokok Nur terang kemudian Al-Quran Al-Azim bacaan yang mulia Al-Ruqiyah atau mantra Ashi Syukru atau syukur jadi bacaan yang diulang-ulang ini disebut mantra untuk mengusir setan kemudian untuk menyembuhkan mengusir jin-jin mereka menggunakan surah Al-Fatihah ini sudah diketahui secara luas bahwa surat pembukaan ini Al-Fatihah berdasarkan latar belakang Wahyu yang diturunkan ternyata tidak dimasukkan oleh Ibn Masud di dalam koleksi Musafiyah surah yang paling diagungkan Islam ini justru tidak punya silsilah kapan dan dimana dia diturunkan Allah kepada Muhammad atau diturunkan setelah surah yang mana juga tidak diketahui dengan pasti pada pakar kita ada yang berspekulasi bahwa surat ini termasuk surat Maqiyah ini pakar Islam ya tetapi ada juga yang mengakunya sebagai surat Madaniyah lihat berbagai ensikopedia Islam atau mukaddimah terjemahan Quran oleh Muhammad Rifai Ibn Al-Asar secara kuat malahan mengatakan surat istimewa itu telah diturunkan berulang-ulang ya di Mekah ya di Medina sehingga justru jadi bahan olok-olok karena menjadikan Jibril seolah-olah tidak memiliki kerjaan lain kecuali mengurusi surah ajaib ini secara berulang-ulang ketakaran Ibn Masud di dalam musaf Quran Ibn Masud dia tidak menyertakan surah 1 surah 113 dan surah 114 sebab ini bukan bagian dari firman yang diturunkan melainkan doa Muhammad untuk cucunya Hasan dan Hussein ketakaran Ibn Masud di bidang kirat Quran tidak diragukan lagi itu sebabnya beliau berani bersumpah demi Allah tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran tanpa ku ketahui latar belakang diturunkannya ayat tersebut tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang kita buloh dibanding aku meskipun begitu aku bukanlah orang terbaik di antara kalian ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal ketakaran Ibn Masud di dalam pembacaan Quran ini diakui oleh Muhammad sendiri dikatakan telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amru dari Ibrahim dari Masruk bahwasanya Abdullah bin Amru menyebut Abdullah bin Masud seraya berkata aku senantiasa mencintainya aku mendengar Nabi SAW bersabda ambillah Al-Quran itu dari 4 orang yaitu dari Abdullah bin Masud Salim Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Qab ini ada di Sahih Al-Bukhari 4615 kemudian dicatat juga Ibn Masud berkata saya mendapatkan langsung dari Rasulullah 70 surah ketika Syed masih kanak-kanak atau masih kecil apakah kini saya harus membuang apa yang saya peroleh langsung dari Rasulullah ini dicatat di dalam Kitab Al-Masahif halaman 15 tulisan Ibn Abi Dawud Muslim Awam akan kaget mendapati kenyataan ini sebab bukankah surat yang bernama Al-Fatihah sudah menunjukkan bahwa ia harus ditempatkan sebagai surat pembukaan jadi iya seharusnya ia merupakan surat awal makiyah menurut mereka ini justru sebuah kekeliruan menyusul di kekeliruan lainnya karena penyanggah ini lupa bertanya siapa gerangan yang memberi nama surat Al-Fatihah dan siapa yang menempatkan surat tersebut bila saja Allah yang memberi nama dan penempatannya lewat wahyunya maka dia mempunyai legitimasi ilahi sebagai pembuka Al-Quran yang sesungguhnya dan bukan sempalan manusia tetapi dimanapun di dalam Quran Muhammad tidak pernah memberikan judul bagi surah-surahnya melainkan hanya disebut nama jeneriknya atau umumnya saja sebagai sebuah surah atau suatu surah contohnya di Quran surah 2 ayat 23 surah 9 ayat 86 surah 24 ayat 1 dan seterusnya surah-surah ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan berbagai nama yang beragam sebagian namanya telah dibuang dan baru muncul pembakuan judul surah-surah ini yang membuktikan bahwa semua judul itu adalah pembuatan manusia adalah merupakan suatu hal yang pasti bahwa nama-nama yang diberikan kepada surah-surah itu bukanlah bagian dari Quran tidak jelas kapan munculnya nama-nama surah yang beragam itu sekitar pertengahan abad ke-8 dapat dipastikan bahwa nama-nama surah yang beragam itu telah memasyarakat hal ini Anda bisa baca di Taufik A'amal rekonstruksi sejarah Al-Quran halaman 211-21212 contohnya surah Muhammad itu tadinya bernama surah Al-Katil atau surah peperangan adanya keraguan akan pewahyuan surah Al-Fatihah ini sungguh didukung oleh segudang fakta historis antara lain menyangkut hal-hal berikut ini yang pertama surah Al-Fatihah ini tidak mempunyai pijakan asal-usul dan sebab musabah pewahyuannya atau walaupun ia yang sekalipun dianggap surah paling terhormat namun muncul begitu saja tanpa silsilah yang kedua tanpa kronologi yang jelas sehingga tidak diketahui kapan ia diturunkan dan dimana bahkan tidak ada indikasi ia diturunkan setelah ayat atau surah apa yang ketiga tanpa legitimasi ilahi dalam tata letaknya sebagai umul kitab Al-Kafiyah Al-Asas dan sebagai surah pertama sebab bukan Muhammad yang menetapkannya di sana pernah kan Nabi menetapkan letakkanlah surah Al-Fatihah sebagai surah pertama dari semua Quran yang terkumpul yang keempat tanpa saksi mata dari saksi mata sebab siapakah yang sudah membacanya sebagai wahyu sebelum hijrah Al-Fatihah hanya diketahui muncul ketika liturgi Islam dibagukan di dalam tradisi sholat setelah Mi'raj dan hijrah ke Medina yang kelima adalah sebuah konsekuensi fatal yang tidak ingin dilihat oleh orang muslim bahwa konten wahyunya menunjuk secara lurus bahwa wahyu dipersekutukan dengan non-wahyu segedar tambahan bahwa makna dan isi teks Al-Fatihah jelas bukan seruan doa dari Allah tetapi sebaliknya adalah seruan doa manusia kepada Allah namun menurut kepercayaan muslim semua Quran adalah ucapan Allah sebagaimana seluruh kalimat Quran itu adalah seruan Allah jadi bagaimanakah memahami hal ini simaklah bahwa Allah tidak menyertakan kata kul atau katakan hai Muhammad ke dalam surah Al-Fatihah ini khususnya ayat 5 dan 7 yang jelas-jelas memperlihatkan dia hanya sebentuk doa dari manusia bukan kata-kata verbal dari mulut Allah bukankah penandaan kata kul ini sudah dibakukan secara khusus dan sudah diserukan oleh Allah sendiri sebanyak 332 kali kata kul ini ada di seluruh Quran maka mungkinkah surah Al-Fatihah akan dilalaikan dari satu kata kul bila mana Allah menginginkan kalimatnya itu diulang oleh Muhammad kata seruan itu mutlak diperlukan demi menjaga agar firmannya jangan sampai dipersekutukan ke dalam firman manusia kesalahpahaman antara Nabi dan sahabatnya tentang keberadaan ayat-ayat itu bisa saja terjadi dan tampaknya hal ini terluput dari catatan sejarah salah paham sejenis ini khususnya mudah terjadi untuk bentuk bacaan doa pendek dari Nabi yang lalu dianggap sebagai kalimat wahyu karena kebetulan bacaan itu bertema doa di ucapkan oleh Nabi secara sakral dan transcendent dalam situasi doa dalam berasana demikian kalimat-kalimat yang berkarakter seperti itu juga mungkin diaktualkan sebagai wahyu mistis larger than life oleh Muhammad ataupun para sahabatnya entah sengaja atau tidak ini sudah mereka terima bersama dan itu agaknya dipenuhi sebaik-baiknya kalau kita melihat surah 1 surah 113 dan 114 yang memang semuanya adalah wujud-wujud doa yang pekat yang agak puitis lengkap dengan nuansa pemujaan dan penyembahan oke kalau kita lihat sekarang asbab-sebab ayat al-fateha ini diturunkan ini dicatat oleh al-wahidi Anda bisa baca referensinya di altafsir.com asbabul nuzul oleh al-wahidi bagaimana surah al-fateha ini diturunkan ada beberapa ketidaksepakatan ilmiah tentang surah ini yaitu tentang dimana surah ini diwahyukan namun mayoritas berpendapat hal ini diturunkan di Mekah salah satu dari surah al-Quran pertama yang diturunkan kalau menurut urutan turunnya wahyu maka ini adalah wahyu kelima yang diberikan kepada Muhammad kemudian dikatakan di situ Abu Uthman Said Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Said memberitahu kami kakeknya Abu Ammar Al-Hir Ibrahim Ibn Al-Harith dan Ali Ibn Sal Ibn Al-Mugiroh yang berkata Yahya Ibn Abu Muka'ir memberitahu kami Israel Abu Isyak Abu Masyarah atau Amir Ibn Surahbi berkata Rasulullah S.A.W. Allah berdoa baginya dan memberi dia berkat setiap kali dia keluar buang hajat biasa mendengar seseorang memanggilnya Oh Muhammad dan setiap kali dia mendengar ini dia selalu melarikan diri jadi ketakutan ya karena ada suara nih yang didengar oleh Muhammad ketika dia keluar buang hajat Warakob ibn Al-Fal menasehati Nabi untuk tetap di tempatnya ketika suara itu memanggilnya sehingga dia mendengar apa yang harus dia katakan kepadanya maka ketika dia keluar buang hajat dia mendengar seruan Oh Muhammad kemudian Muhammad berkata ini aku siap melayani Anda suara itu berkata katakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah kemudian dia berkata katakan dalam kurung Alhamdulillah Tuhan semesta alam yang pemurah maha penyayang pemilik hari penghakiman dan seterusnya jadi kemudian Allah membacakan surah Al-Fatihah ini dan dia membaca sampai akhir pembukaan kita ini juga pendapat Ali bin Abi Talib Abi Ishaq Ahmad ibn Muhammad komentator Al-Quran memberitahu kami Al-Hasyan ibn Jafar komentator yang berkata Abu Hasan ibn Muhammad ibn Mahmud Al-Marzawi Abdul Allah ibn Mahmud Al-Sadi Abu Yahya Al-Kasri Marwan ibn Muawiyah Al-Ala ibn Al-Musayyab Al-Fudail ibn Amar Ali bin Abi Talib yang berkata pembukaan kitab telah diturunkan di Mekah dari harta di bawah arsinya Allah katanya dan melalui rantai transmisi yang sama Al-Sadi yang berkata Amir ibn Salih memberitahu kami ayahnya Al-Kalbi Abu Salih ibn Abbas yang berkata Nabi SAW berdiri sekali di Mekah dan berkata dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang puji bagi Allah Tuhan semesta alam orang-orang Quraishi berkata semoga Allah memukul mulutmu atau semacamnya hal ini diceritakan oleh Al-Hasan dan Katadah namun menurut Mujahid pembukaan kitab itu terungkap di Medina tentang pendapat ini Al-Husain ibn Al-Fadi berkata setiap ulama memiliki kesalahan dan ini adalah salah satu kesalahan dari Mujahid karena dia adalah satu-satunya ulama yang memegang pendapat ini sementara semua ulama lainnya tidak setuju dengannya kalau kita mendengar cerita tadi bagaimana surah Al-Fatihah ini diturunkan Muhammad menerimanya saat buang hajat dia mendengar suara oh Muhammad ini kalau kita lihat di Alkitab seperti ceritanya Samuel kecil ya ketika dia mendengar suara Tuhan memanggilnya Samuel Samuel tetapi ketika Samuel mendengar ini dia tidak sedang buang hajat melainkan dia sedang tidur di dalam baik sucinya Tuhan nah mungkin inilah yang menyebabkan mengapa Muhammad mengatakan kepada kaum muslimin kalau kamu buang hajat kamu harus berdoa supaya dijauhkan dari setan-setan karena dia ketakutan ada jin-jin ketika dia buang hajat kita lihat dulu nih doa saat buang hajat di antara adab-adab yang dituntunkan oleh syariat Islam kepada kaum muslimin adalah membaca sikir-sikir tertentu ketika memasuki WC dan keluar darinya bahkan harus dengan kaki kiri ketika mereka masuk ke WC dan mereka tidak boleh memegang alat kelaminnya mencucinya dengan tangan kanannya ya adab ini sangat sesuai dengan kondisi dan tempat Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa ketika buang hajat atau masuk ke WC ya doanya seperti ini teman-teman Bismillah Allahumma inni aud subika minal kupsi wa kabaits artinya dengan menyebut nama Allah ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala gangguan setan laki-laki maupun perempuan kemudian dikatakan kita juga diajarkan agar berlindung kepada Allah dari setiap perkara yang buruk dan dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan ketika keluar dari WC kita diajarkan meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan Gufranaka artinya aku meminta ampun kepadamu jadi ini benar-benar ketakutan yang terus-menerus di alami orang muslim ya buang hajat takut ada setan nanti sedikit-sedikit takut ada setan ya ini kenyataannya teman-teman nah inilah salah satu video pendek yang perlu anda ketahui mengenai Al-Fateha sampai jumpa pada video berikutnya kita akan membahas Islamologi seri yang kelima nah saudara kuinikasi Tuhan para pencerita channel Jalabaget bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan saya berharap melalui video ini Bapak Ibu dapat pencerahan yang baru sekaligus dapat memberikan kekuatan serta meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus kita tahu di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan kita bersyukur di jaman internet ini banyak sekali para apologet yang selalu siap dalam memberikan pemahaman yang baru kepada kita dan selalu siap menjawab setiap tuduhan para polemikus dari RT 0666 apalagi berita dan pembahasan pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul itu sangat akurat penuh dengan data Bapak Ibu kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya ini ya teman-teman sudah dengar ya inilah yang saya kurang suka sebenarnya ya dalam dunia debat ini dimana kita ini suka sekali lompat pagar gitu lompat pagar gitu kalau Sofiatul udah salah ya ngapain kamu ikut-ikut saya gak ngerti nih si Effendi Usman ini ngapain ikut-ikut apakah dia kaki tangannya apakah dia memang pasukan dari Sofiatul gitu kan karena Sofiatul sedang membuat pasukannya apakah dia juga bagian nanti kalau ada apa-apa sama Sofiatul ketarik saya memperingatkan gitu kasihan ya kasihan kalau Sofiatul ini dia ya dia ini pengujian kelas berat banyak akan nolong dia gitu banyak donatur-donatur akan bantu dia bagaimana dengan yang lain kalian harus pikirkan nasib itu juga saya gak ngerti ya kenapa mereka begitu masif gitu dan gak punya pendirian kalau saya bilang Effendi Usman ini gak punya pendirian pokoknya si Sofiatul bilang apa oke kan aja oke kan wah karena bagi mereka itu kan Sofiatul ini seperti Dewi gitu kan Dewi perang yang mewakili polemikus-polemikus jadi kenapalah harus seperti ini cobalah saya tanya teman-teman terutama teman-teman Kristen yang nonton ini kamu cakar saya nanti dibalas ya kamu colek orang dibalas nanti kan terakhir ujung-ujungnya ribut ujung-ujungnya ribut gitu betul tidak kalau tidak mau dicolek ya jangan colek orang terus ada yang bilang oh kalian yang mulai jojak digital kalian yang mulai gitu kan dokter jakir naik duluan di luar gitu nanti ditarik lagi dokter jakir naik ya mengatakan yang duluan sana disebutkan namanya disebutkan lagi disebutkan lagi gak selesai-selesai kawan dendam ini gak akan selesai kalau kita gak mau memutusnya biarkanlah orang-orang ya yang udah kadung basah itu yaudah biar aja mereka kita gak usah ikutan basah malah harusnya kita memperingatkan teman-teman kita yang ada di kubangan itu untuk keluar jangan mau lagi di kubangan itu jangan pula kita malah ikut-ikutan masuk ke dalam kubangan masuk ke dalam ya permasalahan ini ngapain uruslah agama masing-masing kalau mau memberitakan beritakan ada kejadian apa beritakan tanpa harus menyerang iman orang ngapain terus ada yang bilang wah kamu sendiri saya serang polemikusnya kawan-kawan saya gak menyalahkan Kristennya disini saya katakan saya gak menyalahkan Kristennya karena saya yakin ajaran Kristen gak seperti ini gak pernah ya saya mendengarkan ataupun membaca Alkitab ada ajaran dari Yesus yang menyatakan hujatlah agama Islam seranglah agama Islam seranglah agama lain demi kemuliaanku gak ada ini kan mereka sendiri oknum-oknum yang melakukannya itulah saya sebut polemikus kita bedakan antara ajaran agama dan oknum standar kami jelas standar yang saya terapkan sangat jelas saya gak mau seperti mereka dikit-dikit Islam disalahkan wah ada ustad gak benar ajaran agamanya itu yang ngajarkan ya ustad cabul inilah yang benar sesuai dengan ajaran agama kan kurang ajar kurang ajar kalau ada pendeta yang gak benar yang kita sebut oknum pendetanya yang gak benar gak pernah kita bilang oh karena dia mempraktekkan oh karena dia ini terinspirasi roh gak ada kawan-kawan gak boleh seperti itu itu kan hanya menyakiti orang lain terus dibilang wah sana-sana sini udahlah kawan-kawan saya kadang-kadang baca komen ini lucu yang komen ini nanti seakan-akan dia orang baik gitu kan wah kalian yang duluan memulai gini-gini terus nanti di bawahnya ditulis Nabi Muhammad tuh begini-begini ya kamu menunduh orang memulai tapi kamu sendiri juga melakukan hal yang gak benar kamu kamu kalau mau komplain silahkan komplain tapi jangan menghujat ya kalau menurut kamu oh yang duluan memulai itu jakir naik oh duluan memulai itu ustad kaya nama oh duluan memulai itu adalah ya kalian begini-begini gak masalah kalian mau melampiaskan seperti itu kita terima karena itu kan pandangan menurut kalian ya menurut kalian oh yang memulai itu islam itu kan doktrin ya sudah tertanam di otak kalian tertanam bahwa yang memulai itu islam ya kita gak tau lah siapa yang mendoktrin kalian siapa yang menanamkan pemahaman itu apakah karena pengalaman ataukah karena kebanyakan disugesti ya tonton film dan sebagainya tetapi jangan menghujat agama islam yang saya lihat di komentar-komentarnya udah komplain nanti dibawanya hujat islam nabi kalian tuh begini-begini Allah kalian tuh begini-begini aduh janganlah seperti itu ya janganlah seperti itu kan lucu kalian nih menanamkan kebencian ke dalam diri kalian kita tuh kalau nonton dunia debat nonton channel-channel yang berhubungan dengan agama harusnya membuat diri kita tuh jadi lebih baik setelah nonton harusnya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya bukan malah kita menghujat orang malah bukan malah kita memendam kebencian wah saya balas komentar si siapa itu kurang hajar dia begini-begini yaudah terakhir saling balas-balas lah kalian sampai hari penghakiman nanti sampai kapan sampai hari penghakiman baru selesai saya berani jamin tuh yang berantem-berantem tuh sampai hari penghakiman nanti di akhirat baru lanjut berantem lagi apa enaknya seperti itu apa enaknya gitu kita ini kan sesama manusia semua sedangkan iman itu kan masing-masing kawan-kawan tanggung jawab iman itu masing-masing kita bukan sedang dalam kondisi perang kalau lagi perang oke lah kalian seperti itu ini kita enggak kita hidup rukun nyaman di Indonesia tiba-tiba seperti ini saya miris kadang-kadang liat ya terus nanti dibilang wah kamu begini kamu begitu aduh udah lah bisa enggak kita ini istilahnya coba nahan diri deh coba sama-sama nahan diri sama-sama ya enggak usah lah pergi menyerang-menyerang agama orang kalau kita mau bongkar-bongkaran nanti aduh udah lah panjang kawan-kawan segalanya bisa dibongkar orang kalau udah memang kadung benci kita bilang kadung benci semuanya bisa diungkit saya berkali-kali udah bilang ya contoh misalnya si Effendi Usman enggak senang dengan saya dia sakit ya misalnya saya bawakan bubur dia bilang apa wah kamu mau racuni saya ya oh kamu mau nyindir saya ya kamu mau ketahuin saya ya kamu kasih bubur karena tahu saya sakit kamu mau ngejek saya sakit padahal kita niatnya baik kalau orang udah benci walaupun kita berbuat kebaikan walaupun kita niatnya bantu dia akan tafsirkannya aneh-aneh dia akan berpikir bahwa kita punya niat busuk kita punya niat enggak baik dan sebagainya ya itulah orang kalau udah kadung benci betul tidak dan saya rasa kalian punya pengalaman seperti itu kalian niatnya benar tapi orang nanggapinya beda orang nanggapinya aneh-aneh ya dan saya yakin semua orang punya pengalaman seperti itu ada pengalaman seperti itu karena memang manusia ya begitulah manusia itu begitu nah itulah yang harus kita singkirkan apa enaknya ya bawa rasa dendam terus saya gak ngerti Sofiatul itu apa yang sudah terjadi di dalam hidup dia sehingga dia begitu membenci Islam dan dia menyebarkan kebencian itu menyebarkan kalau Effendi Usman ya masih oke lah karena nyari konten nyari sensasi ya nyari ya pendukung dan sebagainya kalau Sofiatul murni kita bisa rasakan ini orang kan motivasinya apa Sofiatul kita bisa rasakan bagaimana dia begitu benci dengan yang namanya Islam entah apa yang salah di dalam hidupnya dan itu ditularkan masalahnya kalau dia benci sendiri ya dan dia bawa ke dalam hidupnya sendiri gak masalah yang jadi masalah adalah dia tularkan ke orang lain dia bilang wah Islam tuh begini begitu yang lebih lucu nanti komen-komennya wah luar biasa pengajaran ibu luar biasa Effendi Usman semangat anda sudah menyatakan kebenaran anda mengungkap kebenaran ya pelayanan anda luar biasa dan sebagainya lucu kan lucu sekali kawan-kawan saya kadang bingung melihat mereka ini yang dukung-dukung ini ya kalau menurut ibu Sara Ayu ya istrinya Saipudin ya inilah orang-orang yang menjerumuskan orang-orang yang menjerumuskan menyemangati untuk hal yang salah harusnya memuji saat kamu melakukan kebaikan bantuin orang ya kamu peduli dengan orang lain nah itu dikasih semangat kamu melakukan hal yang benar dikasih semangat ini enggak menghujat agama orang lain menghina agama orang lain dipuji wah luar biasa mantap nah inilah yang mendorong orang makin dekat ke jurang begitu juga yang dialami oleh Saipudin menurut ibu Sara Ayu kan gara-gara pendukung-pendukungnya ini nyorong-nyorong-nyorong-nyorong masuklah dia ke jurang maut inilah yang salah dan harus diubah teman-teman harus diubah ini yang ginian ini dan sekali lagi ya saya katakan kita enggak ngerti lah kenapa mereka begitu benci tetapi saya berharap para penonton terutama dari non-muslim bisa menasehati dengan cara yang benar bisa menasehati mereka-mereka ini apa sih gunanya saling membenci apa gunanya coba hidup pun enggak enak kesal sama orang gitu kan saya kadang-kadang lihat ada beberapa orang tuh polemikus-polemikus yang begitu benci dengan saya saya aja enggak mau gubris tapi mereka begitu benci dan saya berani jamin setiap dengar nama saya wah udah kayak mau ini ya udah kayak mau stroke mungkin udah kayak wah macam mau bunuh orang gitu ya biarkanlah mereka memendam kebencian seperti itu kalau saya enggak mau ada orang begitu jak dengan saya saya beri pengampunan tetapi ya kita enggak bisa melupakan mending kita hindari daripada nanti kita kepancing daripada nanti kalau kita ketemu orang itu kita tanggapi orang itu setan-setan bisik sama kita kan agar kita marah lagi saya enggak mau jadi kalau teman-teman bilang kenapa saya enggak reaksi beberapa orang karena saya takutnya nanti saya kepancing dan saya jadi marah juga saya enggak mau jadi orang seperti mereka saya enggak mau seperti mereka gitu dari mulutnya sosok bilang harus mengampuni harus sabar harus sebagainya padahal dia sendiri itu orang yang penuh dengan kebencian penuh dengan dendam dan amarah saya enggak mau jadi orang seperti itu munafik kita ngomong A tapi yang dilakukan B ya kita harus praktekkan tunjukkan kepada para penonton dan para pendengar disini kalau saya menyampaikan Sofiatul Effendi Usman murni ya ini adalah jihad karena yang mereka lawan Islam bukan saya kalau saya saya enggak akan gublis orang yang menyerang saya pribadi saya enggak akan gublis saya enggak akan ikut dengan yang gituan karena enggak ada masalah Anda mau fitnah saya mau jele-jelekan saya itu hal yang biasa tapi kalau Anda menyerang Islam mohon maaf saya akan lawan dan itu enggak ada dendam pribadi ya kita enggak ada dendam-dendam pribadi karena kita sedang berjihad jadi kalau saya harus menanggapi orang yang membenci saya yang fitnah-fitnah saya ngapain mending saya meluruskan fitnahan orang-orang yang menghujat Islam saya berkali-kali sudah sampaikan ya bagaimana Ali ya Saidina Ali itu enggak jadi memenggal karena dia diludahi karena dia enggak mau dia memenggal orang ini lantaran kebencian dia dia mau kalaupun dia memenggal ya itu karena orang ini menyerang Islam memusuh Islam seperti itulah oke mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan ini makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dan terima kasih sekali ya buat teman-teman yang dari kemarin sudah mendoakan saya ya dari beberapa waktu yang lalu terus-terusan mendoakan saya menyemangati saya bahkan ada ya yang sampai mau menyisikan rezekinya untuk membantu permasalahan yang sedang saya hadapi ya ada beberapa orang yang benar-benar luar biasa sekali mau menyisikan rezekinya untuk mentransfer ya mentransfer sebagian uang tersebut ke nomor rekening yang ada di bawah ini makasih buat pertolongan kalian dan makasih buat teman-teman yang terus mendoakan saya oke mungkin itu saja yang bisa saya umumkan makasih teman-teman semua di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati